Saudara Fenia Akiya Putri Aurora, salah satu bayi kembar siam yang berhasil dipisahkan kini dalam kondisi yang kritis. Tim dokter mengusahakan penyelamatan nyawa bayi Fenia agar tekanan darah kembali normal. Sementara kondisi kembarannya Fania terus membaik. Masih di ruang recovery ICU gedung bedah pusat terpadu rumah sakit dokter Sutomo Surabaya, Fenia Akiya Putri Aurora, salah satu bayi kembar siam ini, kamis pagi, sempat mengalami kondisi kritis. Hal ini disebabkan karena keadaan oksigen dalam jantung di bawah kondisi normal. Sehingga kemampuan jantung sekecil Fenia memompah darah menuju ke jantung terganggu. Karena tidak dapat memompah darah normal, tim dokter melakukan tindakan penyelamatan dengan cara saturasi oksigen untuk menaikan tekanan darah kembali normal. Fenia tetap dalam keadaan kritis karena pasien ini mengalami operasi dengan luka operasi yang sangat luas sekali. Di samping itu ada kelainan membawaan jantungnya yang komplek sehingga bisa mengancam jiwanya setiap saat. Kondisi yang berbeda justru pada kembarannya yakni Fenia yang hingga pagi tadi terus membaik setelah tim dokter yang merawatnya melepas alat bantu respirator. Hingga saat ini kondisi kedua bayi kembar yang sudah dipisahkan terus diobservasi secara intensif untuk melalui masa kritis. Bayi kembar dempet dada dan perut Fenia dan Fenia mesti menjalani operasi pemisahan maraton. Operasi mesti dipercepat karena kondisi salah satu bayi memburuk. Tim dokter Masakit Dr. Sutomo berhasil menyelesaikan operasi pemisahan dalam waktu 6 jam dari prediksi semula selama 9 jam. Edwin Satrio melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur.